tapi disana mah supirnya sampe terkenal bang hah sampe supirnya? sampe supirnya, jadi kita tuh, waktu aku jaman SD ya kemarin gua naik angkotnya misalnya siapa namanya? Rudy ya, wuh gila dia nyetirnya pake kaki bro hahaha pake kaki ya jir celaya nyengkal tau iya itu lagu angkot banget sih itu awal awal banget tuh, yang itu sama apa dah lupa aku itu tuh, nah abis tuh pas mereka terkenal di TV tapi baru, oh ini yang namanya kangen band gitu langsung ga dengerin jadi komedian Cilik itu sebenernya aku dari podcastku dari podcast GJL sama Rigen sama Arispo lagi ngobrol-ngobrol dulu waktu kecil lu cita-citanya apa gitu aku bilang, lagu mah dari kecil cita-cita gua pelawak kejar, kejar setoramu kejar, lakukan dengan bahagia penuh tawa semoga gelamu mendapatkan tuanya gini bang gini 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman asik hari ini kita narik lagi mengejar setoran yang dimana rencananya hari ini saya akan mengangkut pas angin kesedot sampah dari seseorang yang menyanyikan lagu yang sedang kita dengarkan pas angin kesedot sampah eh teman-teman jangan lupa subscribe dong pas angin kesedot sampah gas langsung ya jadi teman saya ini adalah seorang musisi komedian yang dimana aduh enak banget lagunya aduh mati mobil pas angin kesedot sampah pas angin kesedot sampah nah langsung aja ya kita panggil orangnya ini dia seorang komika seorang musisi yang dimana dia akan naik mobil ini besar sekali hahaha 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 wist 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 muda hip muda hip muda tapi panas ini hip gak apa-apa wih keren mah wukil ini hip lagu ini lagu bagus lagi ini bagus lah bagus lah baru pertama kali kamu naik angkut ada begini-begini enggak dong kalau di lampung mah jika begini banyak ya tapi bedanya gak ada kamera iya iyalah nih hip apa musim musim Sampahin Dari sini dong Ke mana? Bersedot sampah Mungkin seminggu dua kali lah pak Ya Gimana tuh kontennya? Angkot pak Ngobrol-ngobrol doang, tapi agak berisik Yaudah akhirnya kita tuh dilarang Tapi tetep Tapi tetep Tapi tetep Gak apa-apa, cuma seminggu dua kali lah Yaudah silahkan Baik berarti satpamnya Baik Di Lampung emang angkotnya juga begini? Angkotnya begini bang Gak apa nih? Hehehehehe Aduh Ini orang gak ngerti ganjil-genap Ini driver saya Kenapa dia gak ngerti ganjil-genap? Lu kok gak ngerti? Satu, satu itu ganjil apa genap? Masa gitu? Ganjil-genap maksudnya, ganjil-genap satu dua itu dia gak tau? Gak tau Gak tau Gua aja yang orang tolol aja tau Ya ini lebih tolol Ebel aja tau Ebel aja tau Gak tau Gak tau Gak tau Gini gini Gak tau Gak tau Mulunya supirnya Ebel Mulunya drivernya Ebel Cuman gara-gara kata dia Dia cuma dibayar 50 ribu sehari sama Ebel Emang iya Tapi tetap bersyukur lah ya Walaupun Parah juga Ebel Tapi diomongin kemana-mana sama dia Oh iya iya? Lu diomongin Ebel Buktinya gua tau Gak ada gua nanyain Apa aja kata Jahib Apa aja kata Jahib Oh banyak pokoknya Ebel Yang dia kasih tau ke gua Banyak Banyak banget Lucu banget Tapi ini emang angkot begini bang Kalo di Lampung bang Ada apa audio-audio nya gitu Tapi TV biasanya disini nih kalo TV Oh TV disini Oh orang nonton dari belakang kesini Iya orang nonton dari belakang Ada hording-hording juga Iya hording biasanya Ini gak dikasih karena Depok lumayan panas kalo panas ya Kalo disana mungkin agak adem lah Sama disini ada di depan sini tuh ada tulisan-tulisannya biasanya tuh Biasanya ada begitu Jokzin apa-apa gitu Kalo di Padang dulu ada namanya Mister Gele Mister Gele Iya Mister Gele Jadi kayaknya ada Juragan punya tujuh mobil apa delapan mobil Mister Gele gitu semuanya Tapi disana mah supirnya sampe terkenal bang Hah sampe sopir yang terkenal Sampai supirnya Jadi kita tuh waktu aku jaman SD ya Kemarin gua naik angkotnya misalnya siapa namanya Rudy ya Dia nyetirnya pake kaki bro Pake kaki ya? Oh jadi dia jadi seleb angkot juga ya Jadi seleb angkot gitu Jadi kalo misalnya anak-anak SD atau SMP gitu Pulang sekolah tuh nungguinnya angkot-angkot yang ngetrend itu Rudy tuh Rudy 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 Beneran Ada beberapa tuh yang terkenal tuh waktu di Lampung Aku juga lupa nama-namanya Kalo misalnya teman-teman Lampung ada yang seangkatan nama aku pasti tau udah Dan kamu juga ngikutin itu berarti ya? Aku ga begitu Karena aku tuh ga terlalu suka yang misalnya kayak yang kebut-kebutan Kan mereka biasanya ada istilahnya apa? Gantung Gantung Nah kamu tuh ga gantung disitu? Kalo misalnya udah kayak pengen buru-buru pulang ya aku gantung Kadang-kadang juga Kembalik itu angkotnya Kalo kebalik Ikut gantung Kalo saya begini Berarti kamu pernah sempet ikut gantung-gantungan juga? Pernah Pernah juga Keren tau hip dulu di jaman itu Anjir Keren pokoknya Waduh Keren dan bodoh Iya iya anjir Pokoknya udah gantungan aja udah tipis tinggal sedikit aja Iya cuma kayak megang ini doang nih Jadi yang di pintu tuh sampe ber 4 gitu Kadang ber 5 gitu Kalo aku tuh cari angkot yang biasa-biasa aja gitu Gak harus yang ini Gak harus yang keren Kalo aku dulu nungguin hip Nungguin yang Wah yang keren mana yang ceper yang mana nih gitu Sampai ga ada pernya jadi kita tuh di dalam begini-gini hip Biasanya begitu lu? Iya 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 Ini kemarin Yang ininya tinggi banget Iya iya Jadi sopirnya begini-gini bawahnya nih Ya tuh Gitu biasanya Ada yang ampe bolong sini Gara-gara kemana Cuma aku timsi kauin Aku tuh juga ini apa Median Cilik Waktu Zaman di angkot itu Kangen band terkenal tuh dari angkot bang Oh Kangen band di lampung itu dia Iya 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 Dulu tuh kita ga tau Kangen band itu mukanya kayak apa Jadi mereka Kamu sempet mikir kayak gimana tampangnya hip Iya ga mikirin juga sih Gak mikirin juga Gak mikirin juga Tapi emang itu lagunya terkenal banget Gara-gara angkot itu semua Gara-gara angkot Kan biasanya dulu kan pake CD Kalo sekarang kan udah pake ini kan Ada TV bagus gini Iya bener Gitu tuh pake CD bajakan gitu Diputernya di angkot-angkot gitu Gak tau itu ngetrend sendiri aja di lampung tuh Lagu yang mana itu hip Yang ku tuliskan selayanya engkau tau Oh iya itu lagu angkot banget sih Betapa ku mencintai Itu awal-awal banget tuh Yang itu sama apa dah lupa aku Itu tuh Nah abis itu pas mereka terkenal di TV Baru oh ini yang namanya kangen band gitu Langsung ga dengerin Anjir ga sekarang gini Berarti kangen band harusnya berterima kasih sebesar-besarnya Kepada para angkoters Betul Iya dong ya Terkenal di angkot loh Iya dan di padang pun juga begitu hip Apa kalo dulu band yang terkenal Raja Oh Raja Raja tuh dari angkot juga Juga kan kalo Raja udah terkenal duluan bang Dari Iya maksudnya di nasional udah keluar kan Iya sih ini pure dari angkot ya Kalo ini dia terkenal di angkot Terkenal di lampung baru menasional Kalo si kangen band ini Iya anjir Sampai sekarang Aduh anjir mati Tiba-tiba Bagus Bagus Mesinnya udah diganti juga nih Mesinnya belum diganti sih Belum Mesinnya yang utama harusnya Malah nambah-nambahnya Mesin bro yang utama bro Kalo di lampung nih angkot yang mesinnya begini Itu bapak-bapaknya tua biasanya Yang nyampe rumah yang harusnya setengah jam Itu bisa dua hari Iya Kayaknya ini tuh Aku tuh kebanyakan masang lampu-lampu Oh Kebanyakan masang lampu-lampu Akinya ada dia Akinya udah diganti tuh Pake aki apa Masih ga kuat Mesinnya Ga sinkron berarti Harusnya bisa kan Kenapa sopir-sopir angkot itu Eh mobil-mobil angkot itu Bagus-bagus anjir Bisa musik segala macam ini Udah dua hari LUSAK Baru dua hari Baru dua hari Baru dua hari Ipsy ini Aku mau nanya Masalah Show kamu Iya Ini kan kamu mau bikin show Iya bang Di Tour ya Tour Kan kemarin yang pertama itu kan show doang itu Ya Di Jogja doang Kalo yang kedua ini tour Kenapa pilihnya tour Karena Sudah merasakan nikmatnya show Iya show menyenangkan sih kemarin Waktu hit itu kan Waktu di Jogja Terus pengen ngerasain sih Tour Gimana rasanya Sebenernya aku udah pernah tour Sama Wira Sama siapa Sama Adana Waktu itu 4 mau 6 Nah cuman itu kan bertiga tuh Iya Itu 4 mau 6 berapa kota 4 mau 6 tuh kalo gak salah 10 kota Udah banyak dong 10 kota kalo gak salah Oke Terus Terus pengen ngerasain gimana nih kalo misalnya tour sendiri Itu salah satu cita-cita komik juga sih Semuanya rata-rata punya cita-cita itu Namanya apa Ib? Yang sekarang Komedian Cilik Komedian Cilik Karena kamu sudah yakin ya Kamu tuh komika yang paling dicintai Makanya begitu tuh Iya kan Karena cilik-cilik itu kan rata-rata semua orang senang dengan dia Karena emang lucu lu Ib Siapa sih awalnya ngasih nama Komedian Cilik itu Jadi Komedian Cilik itu sebenernya aku dari podcastku Dari podcast GJL Sama Rigen sama Aris Paul lagi ngobrol-ngobrol Iya Dulu waktu kecil lu cita-citanya apa Gitu Aku bilang Lah gue mah dari kecil cita-cita gue pelawak Gitu Beneran Karena dulu tuh kan zaman 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 Apa Ada api kan Iya Api kan ngotren banget tuh Waktu zaman SMP Molox Iya Bajai Bajai SOS Iya betul Waktu itu kan Ada Avi Ada Avi Junior Ada Indonesian Idol Ada Indonesian Idol Junior Aku mikir Wah api Ngetren banget nih Aku yakin pasti ada Avi Junior Bilang gitu Kamu yakin dari mana Ib Ya yakin aja Gak tau Ternyata gak ada bis sekarang Ternyata gak ada bis sekarang Nah tapi aku bikin grup lawak tuh bang Sama temen-temanku Namanya? Laskar Pelangi Bukan Laskar apa? Laskar aja Laskar tuh artinya lawakan Alkausar Lawakan Itu sekolah? Sekolahku Sekolahmu Alkausar Alkausar Sesimbal itu Ini istri SMP SMP Wih udah bikin kayak gitu ya Abis itu kata Regen Wah hip Berarti lu lebih senior daripada komeng hip Lu komedian cilik hip Gitu Males karena aku diceng-cengin gitu Tapi akhirnya tuh kalo misalnya di konten Youtube Iya komedian cilik Ya udahlah sekalian karena udah jadi brand ya udah dibikin aja nama turnya itu gitu Dan juga pas juga sama pembahasanku karena aku ngebahas kayak masa kecilku gimana Terus juga kayak ngebahas tentang Karena aku sekarang punya anak Nadine gimana aku parentingin Nadine gimana dibandingin sama masa kecilku dulu gimana ayah ibuku ngerawat aku gitu Garis besarnya adalah tentang masa kecil Iya itu selain pembahasan yang lain juga sih ada sih kurang lebih Emang masa kecil lu kenapa hip Masa kecilku Sampai kamu bikin Iya komedian cilik bukan karena kebetulan Karena emang iya kamu komedian cilik dong Iya Karena dari SMP kamu udah menggeluti Udah tau dong kamu punchline itu bagaimana Walaupun gak tau namanya Iya iya sebenernya belum paham-paham banget bang Cuman dulu tuh kayak cuman niru-niruin pola-polanya bajai gitu Kayak ngomong tiga kali gitu kan Iya 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 Si A, si B, si C der Abis itu niruin si Monox kan ngomong X terus Temenku ada yang kesuruh ngomong X mulu Oh X juga Gitu iya Jadi cuman niru sebenernya niruin Tapi ceritanya kita bikin sendiri Udah bisa bikin script dong lu hip dari SMP Eh iya lah itu kan script dong Walaupun tidak tertulis Walaupun tidak tertulis itu tutup namanya script Jadi tuh aku tuh dari dulu tuh sering kayak Misalnya drama-drama kelas SMP kayak pelajaran bahasa Indonesia itu bang Nah biasanya aku yang bikin ceritanya gitu Aku yang nge-direct orang-orang gitu buat ceritanya gitu Sama aku tuh dari kecil suka bikin aneh-aneh gitu bang Contoh? Kayak bikin misalnya bikin lagu gitu lagu aneh itu dari dulu tuh aku lagu aneh Gimana contoh lagu aneh? Ada aku dulu pernah bikin band kelas gitu namanya Popok Lemes nama band ku Apa? Popok Lemes Itu siapa bikin nama? Aku lah Coba lagi kalo bukan aku Popok Lemes azir lucu banget Terus aku bikin lagu judulnya sekaligus lagunya sih Lagunya gini Ada cowok-cowok suka sama cewek Tapi ceweknya suka sama cowok lain Tapi cowoknya gak suka sama cowok Masa sih cowok suka sama cowok Apa sih iya gak eh Apa iya dong gitu Ada aja Ada gitu Itu inti lagunya apa? Harusnya kamu tau kan? Ya intinya ya itu Kenapa ada cowok suka sama cowok? Ada cowok suka sama cewek gitu Sama dulu kan belum tau istilah homo gitu-gitu kan gak tau gitu Bikin aja Habis tuh Jaman Jaman SMP juga Jadi di sekolahku itu guru kesenianya bagus sih menurut aku Entah itu bagus Entah itu dia cari duit sih Jadi anak-anak Lebih tercari duit kayaknya gitu Jadi anak-anak itu disuruh bikin lagu Nanti dia yang produksi diri kami nama dia temen-temenku ada tuh beberapa yang udah jadi lagunya bang gimana hasilnya? ya mereka lagu-lagu serius gitu lah aku kan dulu sering dengerin The Panas Dalam sama dari SMP? iya suka dengerin The Panas Dalam emang udah ini selera musikmu ya? temen-temen juga? karena temen-temen dengerin aku dengerin juga sama Good Night Electric waktu itu good night electric aku dengerin mau musisi lu ya waduh, males banget udah musisi lu ya habis itu aku kayak pengen menyatukan dua ini, dua konsep ini pengen musiknya scene pop musiknya yang tinit-tinit kayak Good Night Electric gitu tapi liriknya yang aneh kayak The Panas Dalam aku jadi bikin lagunya judulnya mbak-mbak mas-mas mana wc-nya mbak-mbak mas-mas mana wc-nya mbak-mbak mas-mas mana wc-nya tundit-tundit-tundit gitu udah punya konsep gitu apa keren ya musik lu dari dulu ya lu ngefans sama Panas Dalam terus lu gabungin dengan apa tadi tuh? nama bedanya gue gak tau tadi Good Night Electric Om Leo itu kan Good Night Electric abis itu aku tapi malu pengen nyampein konsepnya ke guruku karena terlalu aneh musikku menurutku kalo temen-temen gue kan kayak nge-pop lo akhirnya gak kamu sampaikan? enggak aku gak jadi anjir siapa tau gurumu kayak wah ini akan menjadi calon musik masa depan ini anjir siapa tau kan? atau mungkin gurumu emang gak suka musik begitu itu yang kamu takut? enggak sih kayaknya sama ya sama apa ya ya malu aja sih enggak nyampein konsepnya aku temen-temen gue soalnya kayak normal-normal gitu lagu kalo aku mbak-mbak karena akhirnya lirik-lirik begitu tuh tertuang di orkest pensil alis kan? betul orkest pensil alis itu nah berarti kan ini sudah ada akarnya dari dulu betul iya kan? bertemu lah kamu dengan orang-orang yang satu frekuensi iya kan? iya kan? anjir ketemu dia dengan ponconya ketemu nah tapi sebenernya kemarin tuh aku pengen bikin project kan juga sama Rizpo sama Rere sama Bang Romy Romy Hakin Romy Hakin kan bisa main synthizer tau aku pengen bikin tuh yang gaya cita-citaku dulu tapi gak jalan tapi udah latihan? udah, udah latihan gitu kalau gak bikin lagunya? udah bikin lagunya apa? lupa aku sini ke produserin aku aduh ayo 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 aku lebih ke produser sih kayaknya dari dulu tuh aku emang suka bikin lagu-lagu aneh gitu sih bang dari dulu bang iya maksudnya kan akhirnya tertuang di orkest pensil alis terus bikin album iya sempet vakum apa orkest pensil alis? iya ah iya kemarin gara-gara iya kesibukan lah gara-gara 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 katanya kamu makin makin sibuk dan makin gak mau diajak latihan kan aku sekarang di Jakarta ah bilang aja lah iya malus lu jangan pura-pura lu tuh terlihat framingnya di mata penonton tuh lu baik banget gila gitu padahal lu kata mukti ya ifzi diajakin latihan terus sorry bro 2 minggu ini belum bisa karena gua di Jakarta terus kata-kata ini gosipnya udahlah cari aja vokalis lain gak ada gak ada gitu-gitu iya lu bilang gitu kata gua kan gak enak karena lu bilang gak ada mana siapa yang ngomong nah ada yang bilang terus katanya vokalisnya press to gua aja waduh waduh emang kamu mau band aneh gitu enggak kan gara-gara kemarin juga Om Milham yang gitarisnya itu pindah ke Jakarta juga abis itu aku ke Jakarta juga jadi emang pandemi itu emang vakum gitu tapi kemarin ayolah kita balik lagi lah gitu kita pengen ribuan lagi nih dan alhamdulillah pengen bikin lagu lagi udah jadi sih konsep lagunya bahkan musiknya udah jadi draftnya ini single atau album? single single dulu single dulu karena kemarin kan udah bikin album kan yang pertama tuh yang best of the best iya album pertama langsung best of the best karena aku aku mikir ya album kamu yang yang kamu bilang best of the best itu kita tuh setuju ya iya anjir kipas angin kesedot sampah apalagi ya feromon feromon luar biasa membuat aku nagi 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 feromon luar biasa oh kamu sungguh iyo 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 i anjir kurang bagus apa lagi lagunya itu anjir yang ini insya Allah bagus juga sih insya Allah kayaknya insya Allah ini berarti gak ada yang berubah dari orkest pencil iris Dari segi musik, dari segi lirik Masih, masih Ya kalau boleh dispil nggak judulnya? Boleh, boleh, boleh Judulnya Budak Injection Budak, Budak Injection Kita banget tuh Iya, liriknya gini nih Liriknya... Liriknya gimana? Pagi 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 hari Kamera sudahnya Kamera sudah ready Wih Lighting nyala Ku siap berekspresi Anjing, lagunya bagus banget Ku siap berekspresi Angka-angka Tujuan utama Nah, 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 nah Puja-puji Bonus tuk pribadi Tareng-deng-deng-deng-deng Kita semua adalah Budak Injection Harap bersinar di dunia Entertainment Powerful, powerful, powerful Ayo lucu banget lagunya Itu ntar di release Semoga kita stand up fast main ya Jadi bisa Udah bisa dimain Oh, stand up fast main? Rencana Semoga ya diajak bang Ajis ya Insya Allah Ini stand up fast keberapa kamu mainin? Berapa kali kamu main setiap... Kan waktu itu baru sekali stand up fast main Oh iya Yang waktu yang... Maren jambornya lagi Jambornya main Kita pokoknya kalau event-event stand up main terus bang Alhamdulillah Nah, tapi ini kemarin Ini semoga jadi beneran ya bang Semoga jadi beneran Kemarin sih udah dihubungin sama Pestapora sama Synchronize Buat main Wah, anjing Insya Allah Semoga Semoga kalau jadi Orkes Pencil Alis Kan kita pernah main Synchronize kali Oh, jadi karena Synchronize dan Pestapora itulah kamu mau balik lagi ke... Sebenernya enggak Sebenernya kemarin itu emang pengen rebound tuh Udah aku Ayo kita rebound nih Semoga kita main di... Eh, tau-tau kayak menyambut baik gitu Gak tau kenapa Gitu Karena kita mulai sosmednya aktif lagi Gitu-gitu Jadi mulai promo-promoin lagi Karena jujur Orkes Pencil Alis itu lagu-lagunya tuh Jenius Waduh Sumpah ya Itu maksudnya Eh, buktinya Kalau seandainya gak se-legend itu lagu-lagu kalian Mungkin kayaknya Gak kayak sukses mantap Ya, sukses mantap Lagu sudah empat Ada satu penorang yang tau Cuma kita-kita aja Kita-kita saja Bahkan kita pun lupa Aduh, anjir Nih, balik lagi ke show kamu tadi ya Iya, Pak Kota apa aja, Hit? Kotanya ini insya Allah ya Ini Insya Allah semoga jalan semua ya Karena kalau tidak laku ya Ada yang di cancel-cancel Jujur aja lah ya Jadi tolong dibeli nih temen-temen Insya Allah Perwokerto Terus Yogyakarta Semarang Solo Banyuwangi Bali 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 Balikpapan Banjarmasin Balikpapan itu Khusus Pak Aji ya? Pak Aji ya Kita sponsorin Pak Aji Jambi Jambi Terus Aduh, satu lagi Apa ya? Bandung Bandung Kalau misalnya pas Rezekinya Nanti ada Pengen ke Singapura Sama Tokyo juga sih Bang Singapura dan Tokyo? Wah, World Tour dong Iya kan? Asyian Nah sebenarnya kan aku ini Kerjasamanya sama Kang Mo kan Kunci Komedi Jadi Kang Mo itu di Kunci Komedi Abis itu sebenarnya aku tuh pengennya Di dalam Indonesia aja gitu Terus kata Kang Mo Tanggunglah Hif Ayo kita bikin aja sekalian Di Di mana? Di luar negeri gitu Yaudah akhirnya aku Aku Yaudah Kang Kalau itu maumu Siapa? Siapa yang gak mau ya? Enggak Iya maksudnya kan Wah anjir Lompatan yang luar biasa buat Kita mana pernah Hif Maksudnya Cuma open mic Open mic Ternyata bisa jauh banget Kita stand up Dan Ternyata kuliah itu tidak sepenting itu ya Benar Benar Cuma cari temen kuliah Soalnya aku dulu kuliah gitu Senengku ya Dari sekolah sih aku Senengku itu kayak Organisasi Ikut kegiatan Kepanitiaan apa Aku tuh Goblok bang Di ininya Di kelas gitu Ranking 33 Ranking 32 Masa sih? Dari Iya Waktu SMA ya Waktu SD SMP Pinter banget aku Oke 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 Pernah 4-1 Per 4-1 gak? Per 4-1 Kan biasanya Peringkat dari 4-1 Dari 4-1 Enggak pernah Selalu yang 3 terbawah Kalau SMA Nah itu Itu kalau 4-1 Per 4-1 Tidak kurang Bener-bener 4-1 Pantes palanya diikat bro Matematikaku 4 Ya Allah Aduh aneh banget Gokil Kota pertama Iya itu tadi Tapi aku mau cerita apa sih? Cerita ini Masalah kuliah Sekolah Sekolah Menang lomba bang Lomba apa? Lomba kayak Lomba pidato Lomba debat Bahasa Indonesia Lomba Quick and Smart Bahasa Inggris Gitu-gitu aku Menang-menang terus tuh Tapi rankingnya jelek Loh kan dengan kamu juara Harusnya sekolah Mempertimbangkan itu Oh beda dong Nilai-nilai Prestasi-prestasi lain Soalnya aku fisik aku 0 Nol Jadi aku fokusnya emang Di pelajaran-pelajaran Yang aku suka Gitu Jadi ini ada juga Gitu gak cerita-cerita sekolah ini Kamu sampaikan di materi Cerita sekolah ada Cerita sekolah juga ada Terus juga Cerita-cerita Romadon ada juga Romadon ada juga Yaudah Kota pertama dimana? Purwokerto Insya Allah Purwokerto Tanggal? Purwokerto tanggal 20 Mei 20 Mei Final? Finalnya di Jakarta Kapan? 21 Oktober 21 Oktober Belinya dimana? Belinya di www.kuncikomedi.com Wow Langsung teman-teman Ini kita lihat Komedian CD Katanya mau memecahkan rekor Dengan stand-up 3 jam Gak, jangan Gak usah Maaf ya Aku ini takut kebelet kencing Bang kalo 3 jam Sejam aja udah Rip, kamu mau liat ini gak? Velg baru ku gak? Ah ya boleh dong, liat dong Itu Pake duit ku belinya Ya emang harusnya Beli pake duitmu sendiri dong? Kamu kan gak tau ceritanya Kenapa ceritanya? Netizen semua tau kok Apa? Regen janji beliin Terus udah sampe di showroom Ditinggal gue Wah emang Emang anjing tuh Coba liat deh Coba liat deh Ini Hib Ini Ditipuri kan? Iya tapi bagus gak? Bagus, bagus Aku emang rencana mau beli juga Cuman Parah sih kalo ditinggalin Tiba-tiba di showroom Tapi sudahlah gak apa-apa ya Bagus gak? Bagus, bagus Ntar aku beliin ini deh Beliin apa? Ininya Spion Gak kalo ke Spion sih aku yakin sih Bisa kau beliin Tujuh bisa kau Tidak dong Beneran kalo ntar gue beli Spion bilang aku ya Terus juga selain beli Spion Jangan lupa juga beli tiket dari Komedian Cilik Hivzi Emang namanya Komedian Cilik? Komedian Cilik Komedian Cilik Komedian Cilik Siap Beli tiketnya disini temen-temen Terima kasih Bang Pras Baik Hivzi Baik Semoga lucu Semoga lucu kayak shownya Bang Pras Amin Temen-temen sampai bertemu lagi di Kejar Setoran Jangan lupa subscribe, like, dan share Mantap Kejar Kejar setoranmu Kejar Lakukan dengan bahagia Penuh tawas Semoga Delamu Mendapatkan tuanya Kejar setoranmu 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 Kejar setoranmu